Jadi saya agak kagum dengan negara Malaysia Untuk mendaftar sekolah menengah di Malaysia itu tak sama ya guys Dengan sekolah di Indonesia ya Di Malaysia ini yang menentukan sekolah mana yang kita dapat itu Bukan pihak daripada ibu bapak ataupun dari pihak cikgu ya Oke 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 Jadi ya itu beda banget sih guys Kalau di sini kita yang milih gitu kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumlah lagi dengan saya guys Camujib Gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu bahagia dunia akhirat Selamat datang di Camujib TV guys Kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat-sangat menarik sekali guys ya Jadi sistem pendaftaran yang ada di Malaysia itu katanya berbeda ya Ketika kita daftar sekolah menengah disana guys ya Sudah tanpa berlama-lama saya penasaran sekali guys Kalau di sini kan ada beberapa yang harus disiapkan Seperti istilahnya kakak ya kan Terus abis itu foto-foto apa namanya itu Foto-foto copy ijasa sebelumnya Nah setelah itu baru kita Foto kali 3x4 Ya 3x4 kalau gak salah Itu sekitar 6 lembar atau 4 lembar seperti itu Ya mungkin seperti itu ya guys ya Apakah di Malaysia juga sama Tau berlama-lama kita akan menonton sebuah video dari Mbak Yani ya guys ya Di sini videonya Mbak Yani sangat-sangat bagus sekali Jadi jangan lupa guys untuk like, share, dan subscribe-nya kepada channel Mbak Yani Linknya di deskripsi guys Support terus Mbak Yani Karena videonya konten-kontennya sangat-sangat menarik sekali Jadi kita bisa belajar juga bagaimana Apa namanya informasi yang ada di Malaysia Soal pendidikan disana guys Siapa tau gitu kan Nah siapa tau itu membantu kita Kalau yang menonton seorang guru gitu kan Itu dapat membantu kita Untuk lebih baik lagi ke depannya Oke tanpa berlama-lama Jom kita tengok videonya guys Let's go Hai Assalamualaikum Waalaikumsalam Walaikumsalam Di video kali ini Saya ada di sekolah kali ini Sekolah Kampung Raja Ude Yang hari itu pernah bikin video Tentang fasilitas sekolah rendah di Malaysia Untuk video kali ini Saya mau ambil sijil Berhenti sekolah anak Dan juga mau ambil surat penempatan Oh sudah selesai ya Untuk orang Indonesia yang belum tahu Apa itu surat penempatan Surat penempatan itu Surat yang menentukan sekolah mana Yang akan dapat nanti ya guys ya Oke Untuk mendaftar sekolah menengah di Malaysia Itu tak sama ya guys Dengan sekolah di Indonesia ya Oke Di Malaysia ini Yang menentukan sekolah mana Yang kita dapat tuh Bukan pihak daripada ibu bapak Ataupun dari pihak cikgu ya Oke 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 Jadi ya itu beda banget sih guys Kalau disini kita yang milih gitu kan Setelah daripada sekolah dasar Kita mau kemana Kita yang milih Orang tua kita yang milih Bukan daripada sekolah Tapi dengan konsep seperti ini Ya memang bagus sih Ya kan Kita bisa leluasa lah Masuk disitu Tapi di Malaysia ternyata guys Itu sekolahnya yang menentukan Kamu tuh masuknya kesini dan kesitu Mungkin sekolah juga lebih faham gitu kan Dari potensi anak itu sendiri Bisa jadi seperti itu ya guys ya Iya telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan ya guys ya Oh Kementerian Pendidikan Saya kira daripada sekolah Tidak hanya dari sekolah ya Bukan dari cikgu berarti ya Ternyata dari Menteri Pendidikan Yang ada disana guys Kalau kita tidak suka Kita boleh Buat rayuan ya guys Kita boleh buat rayuan Dan Daftar ulang balik ya guys ya Wah beda banget sih Oh naik atas ya guys Wah budak-budak kalau naik atas Weh cepat Selamat datang Sekolah Kampung Raja Udah ya guys ya Itu padangnya dekat situ Itu Woy luas ya Luas banget ini asli Kat belakang Lepas tu pacara enak banget itu Asrah Wah lah sihat Tanpa rokok dan dedah Tandasnya dikunci ya guys Saya tak masuk Tak boleh masuk kat tandas Oh gitu Terus gimana Tak nak Oke Weh rata-rata bahasa kiri semua Aduh guys ya Kosa katanya Bukan kosa kata Kata-kata putiara Kata-kata putih Nak ambil Sicil dulu ya guys Oh ni Kayaknya gedung serba guna kita ya Gisya Oh iya Ni tengah beratus Suami ada kat depan sana Suami ada kat depan sana Ini tewan ya guys Ini tewan Oke kita dah dapat Sicil Dan surat penempatannya ya Dan lanjut Pergi ke sekolah Yang ditentukan Untuk mendaftar ya guys ya Oh langsung Alhamdulillah Anak saya dapat sekolah Yang lebih dekat Mungkin Tak sampai Sepuluh minit ya guys ya So kita akan Pergi ke sana Oke Dari sekolah Dari sekolah Dari sekolah kebangsaan Pergi ke sekolah Ni Wow Menengah Itu tak jauh ni Apakah sedekat itu Sekolahnya Oh ini Bukan ya Oh bukan Saya kira tadi Di kiri itu guys Oke Oke Alright Sekolahnya Melintas Ini melintas Tapi melalui Jejaan tas Bisa pakai ini ya Jejaan tas Oke Hei Boleh Hei Sembilan Ramai Dari Hei Takutnya Oh no Weh Tak pernah lah Saya macam tu Takut guys Ya Allah Lalu kat Cik Cantas Ini Cik Cantas Untuk Motor Dengan Jalan kaki Eh Seronok lah Kadang motor Tak boleh lalu Sedih Kena pusing balik Patah balik Patah balik Pusing mana dia Patah balik Eh Kalau turun Okey lah Ini kalau naik tadi tu Oh Ni dia Eh besar Ni sekolahnya Ni sekolahnya Dekat dia kan Oh Dekat Besar tau Selamat datang Raja Lumu Okey Kita dah sampai Di sekolah Menengah Lanjut Mau Mendaftar Alhamdulillah Sekarang dah siap Dah settle Untuk pendaftarannya Lanjut Mau pergi Ke Kedai Buku Kedai Buku Di Malaysia ni Tak boleh Beli Buku Di luar Di luar Sekolah Sebab Cantik guys Ada Akoskip Akoskip Dah Dijok Dengan Sekolah Masing-masing Jadi tak boleh Untuk beli Sembarangan Dan harus Wajib Dekat Sekolah Ini Ini sekolahnya Besar Dan ini Pertama kali Saya pergi Ke sekolah Menengah Jadi saya Agak kagum Dengan Negara Malaysia Okey guys Kita dah settle Semua Mau balik Tinggal tunggu Orientasinya 8 hari bulan So Sampai disini Videonya Jangan lupa Like, Comment Dan Subscribe Bye Assalamualaikum Waalaikumsalam All right guys Dan selesai videonya Dari itulah tadi Ternyata beda banget Sistemnya Pendaftarannya Itu beda banget Yang menentukan adalah Menteri Pendidikan Dan berbeda Sekali dengan disini Tapi Saya kira Tadi itu Setelahnya Persaratan Persaratannya Tapi bukan Tapi disini Perbedaannya Adalah Di segi Pemilihan Sekolah Setelahnya Seperti itu Suasana disana Indah Sejuk Nyaman Dan damai Pengen Rasanya Pindah Hidup Sana Sudah Malas Dengan Banyak Kegilaan Di negeri Di negeri Indonesia Mau Pindah Silahkan Terima kasih Sharing Aktivitas Mendaftar Sekolah Menengah Suasana Sekolah Yang luas Rapi Keren Saya kagum Mbak Yani Apalagi Suaranya Merdu Kali Tapi Wajahnya Disembunyikan Ya Sedih Terima Kasih Videonya Cara Daftar Juga Yang Komen Ya So Itu dulu Videonya Terima kasih Buat teman-teman Semua Yang sudah Nonton Video Sampai Saat Ini Terima Kasih Banyak Dan Jangan Lupa Untuk Support Terus Mbak Yani Channel Dengan Like Share Comment Subscribe Link Di Deskripsi Terima Kasih Saya Pamin Untuk Diri Apabila Ada Selamat Dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakat Sub indo by broth3rmax